Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas sekilas tentang salah seorang ulama harismatik Aceh, yang sangat mahir dalam bidang ilmu bela diri. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan, siapa sosok ulama harismatik Aceh tersebut? Beliau yang bernama lengkap adalah Tengku Abdul Wahab bin Abbas bin Syed Al-Hadrami. Disebutkan, asal-usul Tengku Abdul Wahab Selimum berasal dari timur tengah Yaman. Setelah menjadi seorang yang alim, beliau membangun sebuah daya di desa kelahirannya Gampong Selimum dan berkiprah secara luas, sehingga masyarakat menyebut beliau dengan sebutan Abu Wahab Selimum, atau Abu Selimum. Kehadiran Abu Selimum dalam iklim keilmuan Aceh dirasakan sangat penting, mengingat beliau adalah murid Syekh Haji Hanafiah Abbas, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanafiah. Abu Hanafiah merupakan pimpinan daya mudi Masjid Raya Samalanga pada masanya. Mengawali masa belajarnya, Abu Wahab Selimum dibekali dasar-dasar keilmuan dari orang tuanya langsung. Kemudian beliau melanjutkan kajian keilmuannya kepada seorang ulama Lamjrun Aceh besar, yang bernama Tengku Haji Ibrahim. Tengku Haji Ibrahim merupakan ulama lulusan Kedah Malaysia, sekitar tahun 1928. Tengku Haji Ibrahim pulang ke kampung halamannya Belangjrun dan mendirikan daya, dan kemungkinan Abu Wahab Selimum salah satu murid Tengku Haji Ibrahim angkatan yang pertama. Selain itu, Tengku Haji Ibrahim juga sukses mengantarkan anaknya menjadi seorang intelektual Aceh, yang dikenal dengan Profesor Tengku Abdul Majid Ibrahim. Beliau merupakan rektor unsyah, dan beliau pula pernah menjabat sebagai gubernur Aceh yang wafat tahun 1981 silam. Setelah beberapa tahun belajar kepada Tengku Haji Ibrahim, Abu Wahab Selimum kemudian melanjutkan pendalaman keilmuannya kepada seorang ulama terpandang samalanga, yaitu Syekh Haji Hanafiya Abbas, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hanafiya. Syekh Hanafiya Abbas menyelesaikan pendidikan tingginya di Makkah, sempat berguru kepada Syekh Syed Ahmad Bahri Syata, yaitu ulama dari terah keluarga Syata yang dikenal di Makkah, dan salah satu dari terah Syata yang dikenal Syekh Syed Bahri Syata. Beliau merupakan pengarang Kitab Hasyia Iyanatut Talibin, yang wafat tahun 1894. Syekh Syed Ahmad Syata juga merupakan guru dari Syekh Hasan Krungkale, jadi antara Syekh Hanafiya Abbas dan Syekh Hasan Krungkale bersatu pada guru Syekh Syed Ahmad Bahri Syata yang merupakan ulama Makkah tersebut. Sekitar 10 tahun Abu Selimum berguru langsung kepada Syekh Hanafiya Abbas, dari rentang waktu 1936 sampai 1946 telah mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang memiliki keilmuan yang mendalam. Setelah menyelesaikan pendidikannya, pada tahun 1946 beliau pulang kampung dan mendirikan lembaga pendidikan, yang akhirnya diberi nama Dayah Ruhul Fata Selimum Aceh Besar. Selama proses belajar dan mengajar kepada gurunya Syekh Hanafiya Abbas, Abu Selimum banyak memperoleh berbagai pengalaman, petua bijak dan bekal ilmu yang mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang bijaksana pula. Melihat masa awal belajarnya 1936, Abu Selimum adalah murid pertama Abu Hanafiya Abbas, karena Abu Hanafiya Abbas baru memimpin Dayah tersebut di tahun 1936, di mana sebelumnya dipimpin oleh Tengku Haji Syihabuddin Idris dari tahun 1927 sampai 1935. Selama masa interaksi Abu Selimum dengan gurunya itu, beliau merasakan kasih sayang dan perhatian khusus dari gurunya, sehingga dalam setiap pengajian yang beliau asuh, tidak pernah lupa beliau sebut gurunya itu. Perlahan Dayah Ruhul Fata yang beliau bangun mulai berkembang, dari santri yang hanya puluhan orang, hingga Dayah Ruhul Fata menjadi dayah besar dengan ribuan santri-santrinya, terutama di bawah pimpinan anak dari Abu Selimum yang juga merupakan seorang ulama harismatik Aceh. Semenjak memimpin Dayah Ruhul Fata, Abu Selimum telah melewati berbagai dinamika, hingga Dayah tersebut besar dan diminati oleh para santri yang datang dari berbagai tempat. Beliau dengan penuh kesabaran mendidik santri-santrinya, hingga banyak yang menjadi alim dan membuka Dayah lainnya di berbagai daerah. Selain mendidik murid-muridnya dengan ilmu agama, beliau juga mengijasahkan kepada murid-muridnya tarekat syatariah yang diterima dari gurunya. Selain seorang ulama yang mumpuni dengan keilmuannya, Abu Selimum juga memiliki ilmu bela diri, sehingga tidak mengherankan bila hampir seluruh ulama lulusan Dayah Ruhul Fata Selimum memiliki kemampuan bela diri yang memadai. Dan ilmu bela diri ini hanya diizinkan oleh Abu Selimum kepada santri-santri yang telah lama menimba ilmu, dan memiliki ahlakul karimah yang baik, sehingga setelah menjadi pendekar, biasanya mereka diberikan semacam penetuh atau pamungkas yang menjadikan santri tersebut lebih sopan dan rendah hati. Selain mendidik dan mempersiapkan kader ulama, beliau juga berhasil mengantarkan anak-anaknya melanjutkan estafet keilmuannya. Salah satunya adalah, Abon Muhtar Lutfi yang juga menjadi ulama harismatik Aceh. Selain Abon, anak Abu Selimum yang menjadi pimpinan Dayah Puteri Ruhul Fatayat adalah, Walet Hussaini, yang sekarang menjabat sebagai wakil bupati Aceh besar. Abon Muhtar Lutfi selama di Samalanga disebutkan begitu dekat dengan Tengku Haji Ahmad Dewi dan mereka seperti adik dan abang dalam keilmuan, dan kedua-duanya adalah murid Abu Abdul Aziz Samalanga, atau Abon Samalanga. Ulama lulusan Dayah Ruhul Fatayat Selimum, dan umumnya mereka rasi ilmunya, menguasai gramatika Arab Alfiyah dengan baik, pendekar dan rendah hati. Banyak kesan-kesan indah dari sang ulama tersebut kepada para muridnya, sehingga para murid pun merasakan ikatan yang sangat erat antara guru dan murid. Setelah berbagai kiprah dan kontribusi yang besar untuk masyarakatnya, pada tahun 1996, tepat dalam usia 76 tahun, wafatlah ulama harismatik Aceh tersebut. Setelah beliau wafat, daya Ruhul Fatayat dipimpin oleh anaknya sendiri, yaitu, Abon Muhtar Lutfi, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Abon Selimum, beliau pun wafat tepatnya pada tahun 2016 silam. karisma dan kewibawaan Abu Wahab Selimum membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang salah seorang ulama harismatik Aceh, yang sangat mahir dalam bidang ilmu bela diri. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe, and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.